Pada intinya ada tiga hal yang ingin kami sampaikan Yang pertama adalah latar belakang tadi, prinsip dan juga kesimpulan Ada tiga masalah utama sebetulnya dalam teman-teman guru-guru honor ini Yang pertama adalah pemberhentian Jadi sekarang mungkin kalau saya boleh sebut ya Di ruangan sidang yang terhormat ini Di Indonesia secara menyeluruh kami bisa menyebutkan seperti itu Sedang terjadi upaya untuk mengusir guru-guru honornya dari sekolah Dari forum guru, apa nih? Penipunan pendidikan dan guru, Pak P2G P2G, ya Pak Satriawan yang nggak datang? Pak Satriawan sedang ada Biasa ikut sama saya juga, Popkes Lanjut Oke baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih pimpinan sidang Kang Ferry, kita sudah sering ketemu di beberapa podcast dan Youtube Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan di Komis 10 yang sudah hadir Menyempatkan hadir dan memberikan kami kesempatan untuk berbicara di sini Perkenalkan diri, saya Iman Janatul Hairi Kepala Bidang Advokasi Guru dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru Di sini juga telah hadir dari P2G di DKI Jakarta Kang Ikna, ada P2G di Kabupaten Garut, Kang Rida dan beserta gejaran pengurusnya Kami dari P2G Untuk PowerPointnya maaf bisa ditampilkan Oke baik, terima kasih Baik, saya lanjut bahwa P2G adalah organisasi profesi guru Kami berbadan hukum dan memang Next slide Pada hari ini langsung saja Kami di sini hadir 5 orang Next slide Tetapi kemudian kami membawa data kurang lebih 466 kasus Guru-guru honorer Beberapa diantaranya di Jawa Barat Undingan Garut dan sekitarnya Ini adalah guru yang terbukti Kami membawa datanya Ini ternyata guru honorernya tergeser Dengan kedatangan guru P3K atau P1 Itu masalahnya Nah, diantara para guru tersebut Juga ada yang sudah mengajar sejak tahun 2005 Pada intinya ada 3 hal yang ingin kami sampaikan Yang pertama adalah latar belakang tadi Prinsip dan juga kesimpulan Ada 3 masalah utama sebetulnya Dalam teman-teman guru-guru honorer ini Yang pertama adalah pemberhentian Jadi sekarang mungkin kalau saya boleh sebut ya Di ruangan sidang yang terhormat ini Di Indonesia secara menyeluruh Kami bisa menyebutkan seperti itu Sedang terjadi upaya untuk Mengusir guru-guru honorer dari sekolah Dengan cara-cara halus Mungkin tidak ada suratnya Tetapi melalui broadcast Verbal, non-verbal Jamnya dikurangi dan lain sebagainya Jadi ini fenomena yang menurut kami adalah Fenomena nasional dan harus Dideklarasikan di forum ini Tanggal 4 Juli 2024 Saya Iman Janatul Hayri Menyatakan bahwa Sedang terjadi pengusiran guru-guru honorer Di sekolah-sekolah negeri terutama Yang kedua Seleksi P3K ini menurut kami Kesimpulan kami dari beberapa tahun kami Mengikuti Isu ini Bahwa setiap kebijakan Pendidikan terutama Kebijakan seleksi P3K Itu memeta konflikan Antar guru Seperti teman-teman kami Di sebelah disini Ada forum guru honorer Dengan banyak nama Dan singkatan Mungkin Kang Ferry lebih hafal Karena sudah berkali-kali Beberapa forum datang kesini Itu adalah Hasil Kebijakan seleksi P3K Yang tidak adil Ketika tidak adil Timbul korban Bikin forum lagi Dan kesini lagi Dan begitu seterusnya Jadi saya kira ini Bukan hanya sebuah masalah Tapi ini adalah sebuah masalah Yang sangat sistemik Dan terus berulang Jadi kami kira kita harus punya Solusi yang agak ekstrim Untuk menghentikan ini Itu yang kedua Jadi ini masalah akan berkelanjutan Yang ketiga Soal kesejahteraan Meskipun kami kemudian Disini hadir Untuk menyurahkan teman-teman guru honorer Tetapi kemudian juga Dalam seleksi ini Kami menilai Ada biaya-biaya Yang dikeluarkan oleh guru Baik guru honorer Baik guru P1 Ataupun P2 Bagi guru-guru Yang menunggu seleksi ini Dari tahun 2021 2022 Dan 2023 Tidak ada yang bertanggung jawab Bagaimana hidup mereka Mempertahankan dirinya Karena nanti kami juga Akan melampirkan Survei dari AIDES Dompet Duafa Dompet Duafa aja Sampai ikut campur ya Alhamdulillah luar biasa Untuk melakukan survei Terhadap ribuan guru Yang ternyata Salah satunya Guru-guru honorer Termasuk guru-guru P3 P1 itu Itu juga harus Bekerja serabutan Menjadi ojol Menjadi pencerama Solat Jumat Kadang-kadang ya Lumayan Amplopnya Menjadi penulis Saya juga penulis Sebetulnya Kita berusaha Keras Untuk mempertahankan hidup Jadi Bisa dibayangkan Tidak bagaimana Untuk jalan ke sekolah Itu tidak ada Untuk Untuk sekedar Tenaga makan Jadi ini isu Yang sangat harus diselesaikan Next slide Makanya kemudian Kerugian guru ini Yang pertama Karena menunggu Dan yang kedua Sudah saya sebutkan tadi Dan ini juga Biaya dari kehilangan jam Yang secara perlahan Guru-guru tersebut Harus Jadi bukan karena Dia hobi dengan Bimbel Pekerjaan lain Bukan Karena ini satu-satunya Cara untuk bertahan hidup Karena sangat tidak layak sekali Situasinya Next slide Ini adalah survei IDS Yang dilakukan oleh Lembaga Dompet Duafa Bagaimana Ini adalah Data-data yang sangat nyata Bahwa para guru tersebut Berhutang kepada guru Menggadaikan SK Ya honornya tidak punya SK Apa yang digadaikan gitu Meminjam ke teman Handphone-nya digadai Sampai dua kali Dan lain seterusnya Jadi ini kondisi Yang sangat tidak Memertabatkan Nanti mungkin Akan saya tunjukkan Slide Tahun ini Sekjen PBB Itu mengadakan Panel tingkat tinggi Yang menyatakan bahwa Guru itu harus Dimartabatkan Dan harus dimanusiakan Jadi kami kira Kondisi guru honorer Termasuk juga guru-guru Yang sedang menunggu di P1 Ini juga sama-sama Tidak bermartabat Next slide Nah Secara teknis Ini mungkin kami ulas Selama tiga tahun terakhir Ada empat hal sebetulnya Yang menjadi persoalan Teknis kita Yang pertama Analis jabatan Nanti akan Diditalkan oleh Teman-teman Dari P2G yang lain Tetapi intinya Data kita itu kusut Pemerintah daerah Dan pemerintah Pusat Panselnas Dan lain sebagainya Sangat kusut Analisis jabatan Dari tingkat sekolah Dapodik Dinas pendidikan Sampai Itu tidak Ada yang benar-benar Singkron Kami Kami sebetulnya ya Berpikir positif Ketika kita Punya menteri Yang di bidang Teknologi Teknologi informasi Artinya sangat hafal Tentang data Tapi ternyata Lima tahun ini Terbukti bahwa Data kita malah Makin kusut Ada guru-guru Yang mengajar Bukan bidangnya Termasuk juga Guru agama Ada guru matematik SMK Ngajar matematik Kemudian ada Kedatangan guru P3K Jam matematiknya Berkurang setengahnya Datang lagi guru Matematika P3K Berkurang lagi Sampai 0 jam Kemudian sekolah Mungkin karena Kasihan Diberikan jam Pelajaran agama Akhirnya ngajar Pelajaran agama Dikajar pelajaran agama Datang lagi P3K agamanya Jadinya kosong Situasi hari ini Guru-guru honorer Itu Disebut hidup Tidak hidup Disebut mati Masih hidup Dan statusnya Tidak jelas di sekolah Dia mahluk apa itu Tidak tahu Apakah dia datang Ke sekolah itu Sebagai apa Dia juga tidak jelas Dan ini kegentingan Bagi teman-teman guru Termasuk seperti Sampaikan oleh teman-teman GPAI tadi Bahwa kita mengalami Kecemasan yang luar biasa Kebetulan di Jawa Barat juga Ada penelitian Yang dilakukan oleh Staring Komite Jabar Masagi Di Sdik Jabar Salah satu psikolog Namanya Ibu Hanifah Misbah Itu melakukan survei Terhadap guru-guru Sekitar 2.306 guru Dan hasilnya Guru-guru ini pada stres Tapi stres mereka Yang tingkat utamanya Adalah ketika Tidak bisa Melayani murid Jadi bukan hanya Soal kesejahteraan Stres utama Para guru-guru ini Termasuk guru PS1 Guru honorer juga Ini ternyata Ketika tidak bisa Melayani Misalkan apa Mengajar bukan bidangnya Dan guru matematika Yang terpaksa Mengajar agama Dan sekarang juga Tidak tahu Jamnya kosong Ini contohnya Di sebelah saya Kang Ridang Mengajar di SMK Di Jawa Barat Emang bisa Mengajar agama Bayangkan Bagaimana Kualitas agama Rakyat Indonesia Kalau begini caranya Maaf ya Kang Ridang Bukan saya ini Tapi kan Tidak Kompetensinya Belum tentu juga Yang ketiga adalah Relokasi Jadi proses Pengusiran Guru-guru honorer Dari sekolah Ini menggunakan Relokasi Dan redistribusi Seolah-olah Ada yang dipindahkan Padahal jamnya berkurang Jadi kami ulangi lagi Kita harus mendeklarasikan Hari ini Ini terjadi pengusiran Besar-besaran PHK besar-besaran Secara massal Tetapi diklasterkan Di tiap-tiap daerah Dan tiap-tiap sekolah Akhirnya para guru honorer Hanya mendapatkan Tekanan-tekanan Secara verbal Dan yang ketiga adalah Jaminan regulasi Sama dengan teman-teman GPI Bahwa kita juga ingin Ada jaminan Jangan sampai Guru-guru honorer Ini di PHK Selanjutnya Next slide Kami juga Berkomunikasi Dengan dirjen GTK Prof. Nunuk Yang mengatakan Bahwa di dalam Apa namanya Permenikbud Nomor 349 Ini sudah ditentukan Bahwa guru honorer Tidak akan tergeser Oleh Guru-guru P3K Atau P1 Tetapi kenyataannya Tidak seperti itu Ada 466 Kasus Yang berhasil Kami kumpulkan Padahal itu bukan tugas kita Mengumpulkan seperti itu Lanjut Yang pertama Misalkan Data di Jawa Barat ini Bahkan kemudian 800 guru Bukan hanya 466 Jamnya Terkenalkan Jadi Saya kira ini Sangat-sangat miris Sekali Yang kedua Pergeseran Tadi sudah kami sebutkan Yang ketiga Itu adalah Soal kebutuhan Tidak sesuai dengan Kuota 10% juga tidak Kebutuhannya 11.000 sekian Tetapi yang di Kuota ini keluar 1.500 Lalu juga Afirmasi Sertifikasi Pendidik Mohon maaf Kita semua Sebetulnya Seluruh guru di Indonesia Itu berhak Apalagi undang-undang Guru Indonesia Sudah lewat 10 tahun Jadi sudah ada Pelanggaran terhadap Undang-undang Sebetulnya Ketika ada guru Yang belum Tersertifikasi 1,6 juta Yang tadi disebutkan Juga termasuk Lalu kemudian Ketika guru-guru Honorat ini Ikut seleksi P3K Starnya berbeda Kenapa? Misalkan teman-teman Guru swasta Sudah Sertifikasi Karena mudah mengurus Dapodik Mudah mengurus Untuk NUPTK Guru-guru di sekolah Negeri Honorat Itu berliku-liku sekali Kami juga mendapatkan Beberapa Laporan-laporan Seperti harus bayarlah Dipersulitlah Dan lain sebagainya Lika-likunya berbeda Jadi teman-teman Guru Honorat ini Apa namanya Tantangannya Lebih berat lagi Bahkan untuk mendapatkan Status di Dapodik Maupun NUPTK Lanjut Itu pun ketika PPG Ngantri lagi Pak Kita Pak Belum tentu gitu Seperti Ngantri Haji Ini berapa data Sudah kami lampirkan Next slide Bisa dibaca Bapak Ibu Dewan yang terhormat Ini kaus di DKI Jakarta Bukan hanya guru Honorat Tapi guru-guru P3K juga Kami kira secara umum P3K ini Sebetulnya Secara real Kalau kita bandingkan Dengan profesi lain Ini tidak sangat menjamin Di DKI Jakarta Temuan 2023 Kami melihat Ada guru-guru Yang dikontak hanya 1 tahun Kemudian juga Jamnya tidak mencukupi Itu ada 200 data Ketika kami mengonfirmasi ini Kami dari P2G Secara verbal Disampaikan oleh Oknum Dinas Pendidikan DKI Jakarta Akan mensomasi P2G Karena kami merilis data ini Jadi salah satu Rekomendasi kami Tolong jangan Diintimidasi dong Karena saya sendiri Yang diintimidasi saat itu Jadi sudah kita berjuang Tidak ada uang Tidak ada ongkos Statusnya tidak jelas Diintimidasi Jadi ini kondisi pendidikan Di Indonesia Yang harus dijelaskan Secara tenang beneran Melalui ruangan rapat Yang terhormat ini Selanjutnya Ini nanti akan disampaikan Oleh teman-teman Dari Kabupaten Garut Selanjutnya Selanjutnya Nah ada 4 hal Prinsip yang saya kira Secara tidak langsung Kita akan sepakat Pertama guru Dalam undang-undang guru Dan dosen Nomor 14 tahun 2005 Tidak ada guru P3K Tidak ada guru negeri Tidak ada guru swasta Yang ada hanya guru Maupun guru Dengan ketentuan guru Yang profesional Dia tersertifikasi Dianggap layak Untuk mengajar Secara formal Di atas kertas Jadi saya kira Seleksi P3K Yang kebijakan peridikan hari ini Itu memecah belah Para guru Secara horizontal Maupun vertikal Jadi banyak forum Perjuangannya terpisah Kita datang ke sini lagi Dan lain sebagainya Setiap tahun seperti ini Dan saya kira Ini tidak menyelesaikan masalah Yang kedua adalah Seleksi P3K ini Perlu kami tekankan Bukan solusi Dan yang ketiga adalah Sekali lagi Tolong jangan PHK guru honorer Selanjutnya Ini adalah amanah Dari Sekjen PBB Yang mungkin akan Saya Sampaikan ulang Yang pertama Kemanusiaan Kondisi guru P1 Yang menunggu Tidak sangat manusiawi Termasuk juga guru honorer Yang tidak jelas Yang kedua Martabat Jadi kita diingatkan Kalau pemerintah Indonesia Eksekutif ini Tidak punya visi Tentang tujuan pendidikan nasional Ini ada visi Pendidikan secara internasional Dari PBB Yang ketiga Keadilan Keberagaman Dan inklusif Berdasarkan fakta-fakta yang tadi Saya kira tidak memenuhi unsur ini Keempat Kualitas Bagaimana mungkin kita bisa berkualitas Kalau kesejahteraan Juga tidak terpenuhi Inovasi dan kepemimpinan Ini juga menjadi konsentrasi kami Pelatihan guru kepemimpinan Guru penggerak Tetapi PPG saja tidak selesai Kuotanya jauh lebih kecil Daripada guru penggerak Jadi kami bingung Ada kepemimpinan Tapi satu sisi tidak profesional Yang terakhir adalah Keberlanjutan Dan kami kira Yang harus Menjadi keberlanjutan Adalah tujuan pendidikan nasional Bukan keberlanjutan Program menterinya Saya kira itu Selanjutnya Ini beberapa curhatan Teman-teman guru Yang saat ini Apa ya Disebut Taraf hidupnya itu sudah Sudah hutangnya itu Sudah kemana-mana gitu Kalau saya sebut gitu Dan bantuan dari Komisi 10 Tentu saja ini akan sangat membantu Next slide Kesimpulan kami yang pertama adalah Analis jabatan di Indonesia Dalam seleksi P3K Dan kebijakan pendidikan secara umum Ini masih amburadul Jadi ya maaf ya Mungkin data nasional kita juga Memang amburadul ya Tetapi wabil khusus Untuk pendidikan Dan juga untuk mengurus guru Ini tambah amburadul Status kontrak Intimidasi Kami harap Tidak dilanjutkan lagi Kepada siapapun Pihak yang melakukan itu Karena guru harus otonom Guru itu Mengajar murid Dan ini ada calon-calon anak Di masa depan Yang ketiga adalah Termasuk juga Kekusutan data Menyebabkan guru honornya Menjadi korban Paling bawah Dan yang terakhir adalah Kebijakan Terhadap guru yang Berubah-ubah Tersegmentasi Vertikal maupun horizontal Ini menyebabkan Peta konflik guru Dan saya kira ini Sangat tidak baik Untuk masa depan Pendidikan dan guru kita Selanjutnya Rekomendasi dari kami Para guru honornya Harus tetap Mendapatkan jam ajarnya Yang kedua Berikan kepastian Dan kesempatan Guru honorer Untuk tetap Mengikuti seleksi P3K Yang berkeadilan Kata kuncinya Yang ketiga Menghimbau kepada Semua pihak Sekali lagi yang Sampaikan Baik di tingkat pusat Maupun daerah Untuk tidak Melakukan intimidasi Terhadap guru Yang sedang Memperjuangkan Hak-haknya Yang keempat Seleksi P3K Bukan solusi permanen Kita dari P2G Tetap Mengajukan Seleksi PNS Dibuka Selanjutnya Ini ada usulan juga Agar dihidupkan Kembali skema DPK Guru bantu Jika memang Apa Kuota untuk sekolah negeri Tidak mencukupi Itu usulan Selanjutnya adalah Meminta komitmen Pemerintah pusat dan daerah Untuk tidak Memberhentikan Para guru honorer Yang selanjutnya adalah Gagasan upah minimum Guru Non-ASN Karena ASN sudah ada undang-undangnya Terus didorong Agar menjadi solusi kongrit Di undang-undang Guru Sudah ada di pasal 14 Bahwa guru itu layak Mendapatkan Apa Kebutuhan Di atas minimum Di atas Jadi kalau OMR Mungkin 2 juta 200 Ya dia 2 juta 300 Dan seterusnya gitu Dan selanjutnya Kami meminta agar Seleksi P3K itu Dituntaskan Jangan tersisa Karena yang sisa ini Jadi korban Bikin forum lagi Kesini lagi Dan itu tidak akan selesai Akhirnya banyak Rentetan korban Gitu Selanjutnya Itu saja Mungkin dilanjut Kepada Kang Rida Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Kang Iman Zainetul Hairi Nih Kalau yang biasa Diskusi sama saya Cepet-cepet Tahu permainan saya cepat Kami Hadir sini Pak Iman Terus Pak Iqna Pak Rida dari Pak Iqna Pak Rida Ya Kemudian Ibu Dian Ijin menyampaikan Itu sudah Saya absen dulu Ya boleh Ibu Dian enggak Bapak Oh Bapak Mohon maaf Abis Dian Cuma pakai putra Kalau putri langsung Muhammad Farhan Kusnadi Ya Silahkan Singkat padat jelas ya Baik Terima kasih Terima kasih Pimpinan Bapak Haji Ferdiansyah Yang saya melihakan Sedikit menambahkan Apa yang disampaikan oleh Pak Iman Terkait kondisi Guru Nona SN Yang saat ini Di provinsi Jawa Barat Khususnya Dan umumnya di Indonesia Perkenalkan Saya Rida Rodiana Sebagai ketua P2G Kabupaten Garut Dan kabin Pengumuman Organisasi Serikat Guru Indonesia Saat ini saya Bersatu Sama Fagar Kompak Oh enggak Oh enggak Kompak Berbeda itu Pak Ya Kebetulan saya sebagai Non SN Di salah satu SMA negeri Di Kabupaten Garut Yang pada tahun 2023-2024 Saya sudah tidak mengajar Secara linear lagi Pak Nah Ada beberapa hal Yang ingin saya sampaikan Terutama Aspirasi dari teman-teman Non SN Yang ada di Jawa Barat Khususnya Bahwa Benar sekali Apa yang dikatakan oleh Pak Iman Bahwa Saat ini Guru Non SN Seakan-akan dicampakkan Pak Dulu Sebelum ada Adanya P3K Kami diberikan beban kerja Yang sebegitu banyak Pak Ya Namun setelah Kedatangan P3K Kami Tergeser Pak Jamnya Bahkan Kasus Di Jawa Barat 466 Guru Itu 0 jam Pak 0 jam Artinya Secara umum Mereka tidak Mendapatkan jam Sama sekali Pak Mereka hanya datang Ke sekolah Datang tidak jelas Balik lagi ke rumah Dan tidak digaji Pak Karena Non SN itu digaji Sesuai dengan jam Ditambah lagi Pada saat seleksi P3K Tahun 2021 Itu jelas Terdapat Afirmasi yang sangat besar Yang notabene Itu mudah sekali Didapatkan Terutama di swasta Tapi bagi kami Non SN yang ada di negeri Itu sulit Pak Sulit sekali kita dapatkan Sertifikasi tersebut Karena Kita harus mendapatkan SK Dari Dari Pemda Dan itu sulit Untuk didapatkan Bahkan untuk dapat NUPTK aja Kita sulit Pak Gitu Tapi kalau dari Teman-teman dari swasta Itu dipermudah Hanya dengan Menggunakan SK Dari Yayasan Itu bisa langsung Mendapatkan NUPTK Dan bisa Langsung Mendapatkan Kesempatan Untuk mengikuti PPG Kami juga Sudah bertemu Dengan KBGTK Disana menyatakan Bahwa jumlah Formasi yang diajukan Untuk Provinsi Jawa Barat Itu sejumlah 1529 Sedangkan Kami juga Mendapatkan data Bahwa sisa P1 yang dari Jawa Barat Itu sebanyak 1529 juga Lalu bagaimana Nasib kami Non-ASN Yang ada di negeri Saat ini Terutama yang ada Di SMA SMK Dan SLB negeri Perlu diketahui Pimpinan bahwa Jumlah Non-ASN Yang terdata Di BKN Saat ini Untuk di Provinsi Jawa Barat Itu sejumlah 8974 guru Apabila Ditambahkan Dengan tendik Itu sebesar 11583 Namun kami Juga melihat Jumlah APBD Yang disampaikan Untuk Disdik Jabar Itu mencapai 11 triliun Disdik Jabar Selalu berlindung Di balik APBD Di balik Tidak adanya Anggaran Untuk pengangkatan Jumlah P3K Tahun ini Namun kami melihat Jumlah APBD Disdik Jabar Itu sampai Mencapai 11 triliun Bahkan Untuk kabin PSMA Dan PSMK Itu dijumlahkan Sekitar 5,4 triliun Sisa Sisa honorer Atau Non-ASN Saat ini Yang ada di Sekolah Negeri Itu hanya 8.974 Saya sudah Menghitung Jumlahnya Pimpinan Saya sudah Menghitung Jumlah gaji Beserta TPP-nya Apabila Digumlahkan Selama 1 tahun Itu hanya Mencapai 464.853.200.000 Apabila Ditambah Dengan Tendik Itu mencapai 599.463.200.000 Itu tidak Sampai Menyentuh 8,6% Dari APBD Yang diberikan Untuk kabin PSMA Dan PSMK Jadi Kenapa Disdik Jabar Selalu berlindung Bahwa Pengangkatan Jumlah P3K Saat ini Jumlah Formasinya Itu karena Tidak ada Anggaran Padahal Anggarannya Sangat Banyak Jadi Mohon Sekali Pimpinan Untuk Diperhatikan Mohon Sekali Untuk Diperhatikan Kemudian Selain Itu Pimpinan Kemarin Juga kami Menonton Payangan Di Komis 10 Itu Akan Ada Moratorium Formasi Itu Cukup Menyirisati Kami Sebagai Non-ASN Karena Kami Menaruh Harapan Di Tahun Ini Sesuai Dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 Bahwa Non-ASN Atau Nama Lainnya Wajib Diselesaikan Penataannya Paling Lambat Desember 2024 Artinya Setelah Desember 2024 Nasib Kami Itu Seperti Apa Pak Jadi Mohon Sekali Pimpinan Untuk Diperhatikan Nasib Dan ASN Ini Karena Benar Sekali Surpay Yang Sudah Disebutkan Pak Iman Tadi Saya Sendiri Pak Sebenarnya Saya Suka Mengikuti Acara Bapak Di Kebupaten Garut Di acara Perfilman Pak Karena Saya Juga Sama Senang Film Itu Jalan Sampingan Saya Untuk Mendapatkan Penghasilan Apabila Saya Sudah Sejahtera Mungkin Sebagai Guru Saya Akan Fokus Untuk Mengajar Dan Bahkan Teman-teman Kami Di Jawa Barat Itu Ada Yang Sampingannya Sampai Luar biasa Nah Seperti Itu Kemudian Kami Juga Sangat Menekankan Karena Disini Geser Mengeser Terjadi Terutama Teman-teman Dari P1 Itu Ada Yang Sudah Diberhentikan Juga Dari Swasta Dan Sebagainya Maka Isu DPK Itu Mohon Untuk Di Perhatikan Ya Mungkin Itu saja Untuk Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Sekali lagi Terima Kasih Atas Kesempatan Dari Pimpinan Pada Kami Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Lanjut Ke Siapa Nomor Tiga Datang Dari Pak Ikenet Oh KCD12 Jadi Ini Dari Forum Guru Prioritas Pertama P1 Udah Kayak Parkir P1 P2 P3 KCD12 Kota Dan Kabupaten Tasi Silahkan Singkat Pandat Jelas Ini Isinya Dapil Saya Semua Tapi Sebelum Nampaikan Nanti Supaya Semangat Tolong Yang Mengatas Namakan Indonesia Itu Juga Di Format Misalnya Tadi P2G 466 Kasus Titiknya Dimana Supaya Nanti Kan Disini Ada Bulisda Ada Pak Adrianus Ada Pak Zainuddin Maliki Yang hadir Dan juga Teman-teman Kami Kan Terbagi Di 28 Dapil Jadi Kalau Bisa Jadi Satu Persatu Emang Tidak Tidak Mungkin Kita Selesaikan Secara Sporadis Nah Melalui Teman-teman Yang Hadir Yang Ada Di Komisi 10 Kan Siapa Tahu Bisa Satu Dua Terselesaikan Jadi Kalau Yang Memang Yang Disampaikan Bapak-bapak Itu Kita Tahu Titiknya Penyebabnya Penyakitnya Kan Kita Kan Seorang Dokter Juga Harus Tahu Asal Mula Daripada Riwayat Hidup Si Penyakit Kalau Itu Akan Lebih Baik Untuk Mempermudah Memenangani Pengobatan Selanjutnya Kira-kira Kalau Bicara Penyakit Kami Persahakan Dari Forum P1 KCD 12 Kota Tasikmalan Dan Kabupaten Tasikmalan Singkat Padahal Jelas Silahkan Yang Menyampaikan Pak Opa Pak Siapa lagi Hadir Ibu Lena Pak Ibu Ratnasari Mana Ada Ibu Lena Hadir Sylvie Hadir Sudar Mono Kalau Jawa Barat Sudar Mana Bagus Lanjut